Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul masih ingat Maria Eva padangdut dulu heboh video dengan anggota DPR RI kabarnya kini mengejutkan masih ingat Maria Eva menghilang usai video panasnya dengan pajabat tersebut ini kabar Maria Eva sekarang pada tahun 2006 masyarakat Indonesia pernah dibuat heboh dengan video panas politikus Yahya Zaini dan Maria Eva Maria Eva bakhilang ditelan bumi setelah kasus pahit yang menimpanya video panas yang terekam dalam sebuah ponsel tersebut tersebar secara luas lewat internet selepas video tersebut penyanyi dangdut Maria Eva seolah tenggelam selepas video panas tersebar sontak nama Yahya Zaini dan pedangdut Maria Eva kala itu menjadi perbincangan hangat dilansir dari manado.ribunews.com bahkan karena video panas tersebut pun Yahya Zaini harus mundur dari jabatannya di kursi DPR RI sementara itu Maria Eva terus menjadi perbincangan hal layak ramai 12 tahun telah berlalu peristiwa itu tentunya tak hilang begitu saja di benak masyarakat kini Maria Eva tak lagi bergelut dalam dunia dangdut yang membesarkan namanya itu ia lebih memilih untuk maju sebagai caleg dari sebuah partai keputusannya untuk terjun dalam dunia politik bukanlah keisengan semata ia justru melihat kondisi masyarakat Indonesia patut mendapatkan perhatian Maria Eva juga memanfaatkan sosial media untuk memperkenalkan ragam aktivitasnya sehari-hari tak cuma dalam bekerja namun juga dalam kegiatan sebagai seorang ibu ia juga memiliki seorang putri cantik dari harsil pernikahannya dengan seorang pengusaha pada tahun 2008 lalu tak cuma berkampanye Maria Eva juga menunjukkan keahliannya yang selama ini tak terekspos dalam setiap unggahannya Maria Eva kerap membagikan ragam masakan yang lezat bukan hanya saat ia menikmati sebuah restoran atau cafe tapi juga saat ia memasaknya sendiri di rumah seperti beberapa waktu lalu ia mengunggah sepiring masakan yang terlihat sangat menggiorkan ia memamerkan masakan sepiring ikan kembung goreng yang ditaburi cabai rawit dan bawang ikan goreng ricah-ricah begitu ia menyebutnya sontak saja dalam unggahan tersebut ia juga menuliskan kalau seorang wanita harus multi talenta juga harus bisa melakukan berbagai hal salah satunya membuat masakan yang enak dan lezat unggahan masakan dari Maria ini juga lantas banjir dengan pujian banyak warganet yang penasaran dengan rasa masakan Maria Eva tersebut ditambah lagi masakan dari Maria Eva sendiri penuh dengan taburan cabai sehingga memiliki rasa pedas yang nikmat tak cuma itu Maria Eva tak segan membagikan cara membuat masakannya tersebut kepada warganet meski kerap berbagi masakan yang sangat enak dan lezat siapa sangka Maria harus masak dengan dapur sempit hal tersebut terungkap saat dirinya tengah masak gulai kambing beberapa waktu lalu tampak momen ini diambil saat puasa tahun 2018 dari momen masak tersebut tampak dapur dari Maria Expos dapur dari Maria terlihat tidak terlalu luas kompor dengan peralatan masak tampak sangat berdekatan meski dapurnya sempit bukan berarti Maria tak jago dalam hal memasak oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh